Intro Kita akan cerita sedikit mungkin kejadian ya Pertama lagi bahwa ya ini kita harus bicara jujur Supaya mungkin masyarakat seluruh di Papua tahu apa yang terjadi Ya itu mungkin yang pertama ya, kasus indisipina Ya saya dengan Dinos, saya cerita sedikit bahwa Pemagis yang terjadi ya, kita sebelum melakukan lagi coba pada hari minggu Pada kasus indisipina, dua hari sebelumnya hari lima itu Saya dan Dinos Paya, kita melakukan indisipina yaitu kita minum Nah setelah itu, hari minggunya kita udah dicoba Teman saya, Dinos Paya, dia menyampaikan kepada projection Bahwa disitu memang sudah disusun nama-nama bahwa kami berdua harus bermain pada sore hari itu Ya dan Dinos Paya mungkin dia merasa bahwa harus dia mengatakan yang sebenarnya Dia panggil coach keluar Dan dia sampaikan gitu bahwa coach saya ada minum Tapi keputusan itu semua kembali ke coach Kalau memang saya putus cekan saya untuk bermain, saya bermain Tapi kalau tidak, ya saya tidak Ya saya kira mungkin dia jujur Mungkin kesalahan indisipina itu, kita doa sebenarnya harus menerima dan siap menerima Apapun keputusan manajemen Tapi saya kira kejujuran itu yang sangat berarti Karena dia jujur sama pelatih bahwa dia minum Mungkin pelatih sudah tahu Tapi dengan kejujuran itu yang dia sampaikan tapi tetap dimainkan Hari ini saya berbicara bahwa tidak ada Kalau tidak percaya masyarakat atau siapapun yang kenalkan silahkan tanya ke siapa pemain Bahwa tidak terjadi apa-apa sebelum pertandingan itu melalui Dan cuma satu yang saya tegankan bahwa saya mau tanya pada saat itu semua lengkap Manajemen semua hadir di tempat situ bahwa Mulai dari Bapak Ketua Umum, Pak Rudi, Pak Roki dan semua hadir di tempat situ Bahwa kejadian itu terjadi memang saya dengan tim harus mengakui bahwa ini si pilihan kita doa minum Dan saya kira ini bukan baru ini terjadi Seluruh di dalam tim saya kata bahwa saya dengan tim Kita harus jujur, saya harus jujur bahwa apa yang akan terjadi di dalam tim ini Apa yang diambil keputusan oleh manajemen saya dengan tim siap Di pertandingan itu saya mau tanya, saya dengan tim siapapun tidak melakukan sesuatu yang terjadi di dalam pertandingan itu Kita doa sudah keluar baru kejadian kekacauan itu terjadi Dan saya kira kalau kemarin pertandingan ini berjalan baik-baik saja Saya kira mungkin aman saja tidak ada masalah Tapi mungkin dengan kejadian ini terjadi akhirnya ada evaluasi Akhirnya kami dua setelah pertandingan itu selesai Jadi besok siangnya saya dihubungi oleh Steffi Lokulalan bahwa itu Pak Bento dan Pak Herat sama Jason menunggu kami di bawah untuk bertemu Saya dengan tim saya tahu bahwa kita dua salah Jadi kita tidak perlu komentar, tidak perlu jawab apa yang disampaikan oleh Jackson dan Pak Manajer Pak Bento Yang disitu disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Bento bahwa Kayaknya kita disini sudah tidak dihargai Kita sudah tidak dihargai karena ini berulang kali Nah terus yang manajer Pak Bento lagi disampaikan bahwa Pak Rudi orang yang sangat tertekan Ya saya tidak tahu ini apa yang disampaikan ini betul dari Pak Rudi atau dari Pak Manu Tapi ini yang disampaikan oleh Pak Bento bahwa Pak Rudi adalah orang yang merasa tertekan Karena inisipuner yang dikendolakukan apalagi Bapak dia adalah termasuk gunungan keras Nah dan saya berpikir bahwa orang yang kita hargai di dalam tim persimpunan adalah Bapak Manu dan Pak Rudi Nah di setelah itu maksudlah di persilakan untuk Jackson bicara Bahwa yang pertama dia bilang bahwa pemain merasa bahwa terganggu Kenyamanannya terganggu Jadi terus yang disampaikan bahwa kayaknya saya dengan Tifa sudah tidak punya respect Ya memang kita aku itu karena saya belum itu memang disampaikan bahwa kita harus harus menghargai satu sama yang lain Dan disampaikan itu akhirnya saya dengan Tifa diputuskan untuk kembali ke Jayapura Dan apa yang disampaikan oleh manajer Pak Bento bahwa dalam waktu dekat kami akan rapat dan akan memberikan keputusan Nah kita juga menghargai itu apa yang keputusan diambil oleh manajemen Kita juga pada saat pertandingan hari minggu hari Senin malam kami berdua kembali Nah tapi pikir pada saat itu kan tim diliburkan pulang Tim diliburkan pulang sampai di Jayapura kan mereka libur tiga hari atau empat hari Setelah hari sini saya minta waktu untuk SMS sama Manu dan Pak Rudi Saya bilang kepada Pak Bapak izin saya minta maaf masalah mungkin kejadian yang kemarin setelah telpon Setelah Pak Bapak saya minta maaf kemarin mungkin saya dengan Tifa ada kesalahan Ya saya kira mungkin hal ini sebenarnya kalau kita bicara antara internal akhirnya tidak akan terjadi hal seperti ini Dan saya kira juga mungkin orang-orang yang lama di dalam tim sudah tahu apa yang saya dengan Tifa punya karakter yang di dalam ini kita lakukan Dan memang untuk masalah ini ya setelah saya sudah tidak berada dalam tim Dan saya secara pribadi ya memang saya harus apa yang saya perbuat ya saya harus berdari bertanggung jawab Nah itu konsekuensi yang saya siap terima dari manajemen Cuman yang disayangkan saya kayaknya tidak dihargai Karena saya masih baik-baik di tim Persibura ini Saya mau juga setelah saya keluar dari tim ini dengan baik Tapi apa yang terjadi Kita sama-sama tinggal satu tempat Rumah kita tidak berjauhan Tapi untuk mau ketemu dengan manajemen Kenapa tidak terjauh sampai hari ini Dan itu waktu yang tiga minggu itu sangat cukup lama Buat saya itu sangat cukup lama Dan akhirnya yang saya sangat sedikit kecewa Karena ya saya datang ke Persibura Saya masuk ke Persibura dengan baik Tapi cara saya keluarnya ini yang tidak dihargai Saya sudah menerima surat Sudah resmi Bahwa saya sudah bukan pemain Persibura lagi Tapi tetap Cinta ini tetap cinta Saya tetap akan cinta Persibura Siapapun pemain yang main di luar kalau bicara Persibura Ya kita tetap cinta Persibura Karena Persiburalah yang memisahkan satu menang Kalau mau bicara untuk bermain di luar Mau kaya Pasti saya sudah lihat dulu Tapi yang saya rasa bahwa ini keluarga Orang di dalam tim ini Yang pertama kita butuh kenyamanan Keluarga ini yang penting Karena saya rasa bahwa Di dalam tim Persibura ini Kita sudah sebagai keluarga Bukan di dalam lapangan Tapi di luar lapangan pun Kita sudah seperti keluarga Dan memang yang Buat saya sedikit kecewa ya itu ya Tidak secara baik Saya keluar dari Persibura Tidak secara baik Cuman bagaimana Saya kira mungkin Kita bisa bertemu Selama pegang tangan Ya ini saya punya surat Terima kasih buat Dedikasi Terima kasih buat Loyalitas yang saya buat Tapi Seperti tadi di judia itu Tanda tangan Setelah saya keluar Sampai mereka makan saya Saya bilang Bapak bermain bola Dari koglum lain Sampai akhirnya Kamu sudah ada di dalam rumah ini banyak Tapi ya Saya kira mungkin Sedikit penghargaan Yang tidak kehormat Dari ini Setidaknya Kita ketemu Ucapkan terima kasih Salam perpisahan Supaya mungkin saya juga Bisa mengucapkan terima kasih Atau salah-salah kata yang selama ini Tapi tetap Menurut saya Tetap doa yang terjadi Kita mempertahankan itu sulit Tapi orang yang merebut itu Gampang Untuk mempertahankan Bintang Lompat ini Itu sulit Jadi mungkin itu sedikit yang menarik saya Semoga kelihatan Untuk adik-adik semua yang ada di dalam tim Saya mohon maaf Secara sebesar mungkin Apa yang saya lakukan Yaitu contoh yang tidak bagus Yang tidak perlu kalian ikuti Tapi yang baiknya Yang kalian ambil Yang tidak bagus Kalian Ketinggirkan itu Ya tetap Mulai dari pelatih Setelah pelatih Oficial Dan pemain Secara pribadi Saya minta maaf Kalau ada salah Kata-kata selama ini Di dalam tim Saya yakin bahwa Tim ini bukan karena saya Tapi memang Tim ini sudah dari dulu Tim ini hebat Tim ini besar Dan mereka kata bahwa Yang masih menjadi general Lapangan hijut adalah Pasipura Jaya Pura Tapi ya Saya kira itu semua Kita semua pasti akan Tidak pernah mengotak tim ini Tapi kita sebetulnya Untuk tim ini Selalu sukses Cuman Yang ulang lagi Saya tekankan bahwa Untuk manajemen Ya caranya Jangan seperti kayak gini Saya butuh bahwa Saya dengan tipa juga Perlu dihargai Karena saya kira 16 tahun Itu tidak nampak Ya Untuk pasipura Bintang 4, bintang 5 Patak kaki Cementara Sampai semua Saya ada di dalam tim ini Jadi ya mungkin Untuk saya Sedikit itu Ya mungkin untuk Mulai dari ketua omong Manager Dan tim Terus sukses Saya yakin dan percaya Pasti Tersipura Saya nanti diberkati Sebenarnya semuanya Terima kasih Terima kasih